Satgas Citarum Harum Sektor 7 menebar 150 jerigen berisi bakteri mikroba jenis MR08 di aliran Sungai Citarum sekitar Jembatan Rancam Manyar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Bakteri tersebut disebar dengan harapan bisa mengurai racun yang ada di aliran Sungai Citarum, sehingga air di Sungai Citarum menjadi jernih kembali dan menjadi sumber air baku bagi masyarakat. Bertempat di aliran Sungai Citarum sekitar Jembatan Rancam Manyar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Satgas Citarum Harum Sektor 7 menebar 150 jerigen berisi bakteri mikroba jenis MR08 dengan masing-masing jerigen berkapasitas 30 liter. Bakteri mikroba jenis MR08 memang khusus digunakan untuk pengolahan sungai. Bakteri ini bekerja dengan cara mengurai zat-zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik industri. Sehingga warna hitam pekat pada air Sungai Citarum karena terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya hilang. Selain menghilangkan warna hitam pekat pada air Sungai akibat zat-zat kimia berbahaya, penebaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan baku mutu air Sungai. Sehingga air Sungai terpanjang di Jawa Barat ini bisa menjadi sumber air baku yang bisa digunakan untuk keperluan warga seperti mandi, mencuci, dan kakus. Dan Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Infantri Purwadi berharap. Dengan adanya penebaran bakteri mikroba jenis MR08 ini bisa membuat air Sungai kembali jernih, sehingga ekosistem sungai seperti ikan bisa hidup kembali. Kurang lebih 6 hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan baksos, di mana kondisi air sekarang masih hitam. Kami bekerjasama dengan PT. Usaka Agro Pasifik untuk menebarkan bakteri MR08. Untuk fungsinya sendiri ini, Pak Karina? Satu, untuk mengureh limba yang ada di air, sehingga bisa paling tidak mendekati jernih. Ada berapa banyak, Pak? Hari ini 150 drum, kita akan lebar nanti hari Senin, hari Kemis, dan hari Jumat. Upaya serupa sempat dilakukan beberapa waktu lalu di Sektor 6 Citarum Harum di kawasan Bojong Soang. Meski masih dalam tahap uji coba, diharapkan upaya penebaran bakteri mikroba jenis MR08 berhasil dan nantinya bisa dikembalikan lagi untuk mengatasi permasalahan sungai Citarum dalam skala besar. Rezi Tiapra saja, Bandung TV